Siap, Bapak 6 Seperti yang kita tahu, EGC adalah salah satu kawasan yang macet dan banyak sekali aktivitas masyarakat di kawasan itu Tidak terlebih banyak lagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas Maka dari itu, saya bersama dari anggota Satriantos Polos Jokota Timur melakukan kegiatan penertiban di kawasan tersebut Tak lama kami langsung menemukan salah satu pengendara sepeda motor yang mana membawa muatan sangat banyak Ini banyak sekali, Pak Ini mau ke sini, Pak, ke Jondin, marusi doang ke Majati Mau kemana? Kamu ke Majati, toko, saya juga usaha, Pak Usaha? Iya, kenapa harus dimotor? Kan ada di mobil Enggak punya mobil Kan ada angkutan umum, Pak Angkutan umum, bisa, sama beginian, Pak Harusnya angkutan umum, Pak, ini bahaya buat Bapak sendiri, loh Motor itu fungsinya bukan untuk barang, tapi untuk orang Ini kalau di kepala kan sudah, Pak Apa? Kalau apa? Enggak di atas kepala kan bisa, Pak Enggak di atas kepala, Pak Ini tujuannya untuk orang, Pak Nggak apa, kalau saya salah-salah saja, nggak apa, jangan diri aja, Pak Pasal ini, Pak, saya juga Saya buat usaha saja Iya, usahakan angkutan umum banyak, ya Pak Enggak boleh, Bapak-bapak Angkutan umum juga enggak bukan bisa, Pak Lah, nggak bisa gimana Ya, nggak bisa, angkutan umum, kita ma'al-mah Bisa, lah, Pak Nggak bisa, Pak Lalu benar di sini, saya juga ngisi Sebenarnya bisa, Bapak aja, i'mah puses Bapak tahu gak ini ngebahayain bukan untuk Bapak aja, tapi orang lain juga. Bapak jangan mikirin diri sendiri Pak. Saya jurur saya ke toko-toko untuk seberapa, 20 perang. Ya iya, tapi kan gak boleh. Saya ngasih imbauan ya Pak, jangan gak apa-apa, gak apa-apa. Ini bahaya untuk orang lain Pak. Orang lain kalau bahaya Bapak gak apa-apa, lebih rugi besar loh. Nanti Bapak kalau udah ngecelakain orang baru tahu rasanya seperti apa. Di situ Bapak tersebut terus menolak imbauan yang kami sampaikan. Padahal apa yang kami utarakan itu tentunya untuk keselamatan dari pengendara itu sendiri dan juga pengendara lainnya. Ya kan bisa satu-satu. Eh ini gak boleh, ini buat untuk orang, bukan untuk barang. Ya tahu saya juga, tapi itu juga untuk badur barang, itu juga adonong barang, lebih bahaya. Mana? Mana? Kita protes dulu, udah terus. Ya udah, gak apa-apa, berjalan aja. Tinggal saya dibilang, gak apa-apa. Belum tahu Bapak ya kalau udah keselamatan baru deh. Ini bahaya bukan untuk Bapak aja loh. Untuk pengendara lainnya loh. Iya, saya sih gak tahu Mbak, saya juga tahu. Ya ini imbauan kepolisian Pak, ini tuh terlalu berlebihan untuk kendaraan sepeda motor. Ya, saya tahu, saya tahu. Gak boleh. Kita tuh ngasih imbauan seperti ini untuk keselamatan Bapak dan juga pengendara lainnya. Ini gak tahu, tapi saya dekat ini, saya mau ini ya. Jika kami hanya menilang saja, tentunya jika tidak diberikan imbauan, pengemudi itu akan kembali dan kembali lagi melakukan kesalahan yang sama. Maka dari itu, saya pun ingin Bapak tersebut mengerti maksud kami bahwa apa yang telah dilakukannya itu sangat membahayakan. Kita tuh imbau kayak gini tuh untuk keselamatan Bapak sendiri, kita tuh sayang sama Bapak. Apa tujuannya apa, biar ke depannya. Lebih baik angkutan umum aja. Kayak cari rezeki sih, cari rezeki. Tapi gak sebanyak ini juga ya Pak ya. Semua yang harus bisa diakali. Setelah terjadi perdapatan yang cukup panjang, dan Bapak tersebut dapat lebih memahami, kami pun melakukan tindakan tilang kepada Bapak tersebut. Selamat siang, Mas. Ma, mengganggu perjalanannya. Ini sama Ibu ya? Iya. Udah, udah. Udah ditilang? Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah, udah lagi nih. Ya, enggak, kan mau tanya, Bu. Udah, udah, udah lagi. Saya mau ngasih imbauan, gak boleh saya ngasih imbauan, Bu. Di saat saya selesai menilang, dan ada kendaraan tepat di belakang saya, saya pun langsung menghampirinya. Tapi entah kenapa, respon dari penumpang tersebut cukup membuat saya tercengang. Ibu, kenapa gak pake helm? Gak pake helm. Karena biasanya kalau ke Kalibatan gak pake helm. Tapi kan saya sering bilang, bawa helm. Oh, udah bisa, udah bening dibilangin? Udah, pernah juga bawa helm. Oh, kayak gitu. Ibu, besok-besok dengerin anaknya ya. Kalau anaknya nyuruh pake helm, pake helm ya. Buru-buru sama juga pake helm ya. Anaknya udah bener ini. Kan ibu yang harus mencontohkan. Masa anak yang harus ngajarin ibu? Tentunya selain kamu memberikan tilang, namun kami pun berhak untuk memberikan imbauan kepada pengendara tersebut. Ya, tujuannya dapat lebih memahami dan juga untuk tidak diulangin kembali. Sip lagi diurus, Pak. Lagi diurus? Bilang aja belum diurus. Kalau saya tanya lagi diurus, sim berapa hari jadinya? Belum ini sih, belum bikin juga. Ya, belum. Kalau diurus masih percaya. Kalau sim sekali, langsung. Bilang aja belum bikin, Toma. Sini, sini, sini. Pak, izin, Pak. Kami melihat salah satu pengendara sepeda motor yang secara kasat mata cukup banyak memiliki kesalahan. Mau ngapain? Jualan. Mau jualan. Terus mentang jualan di sini nggak pake helm? Kenapa? Di rumah helmnya. Ya, di rumah helmnya. Berarti udah biasa jualan ke sini dan nggak pake helm? Pakai, rata. Nggak rata, berlalu jualan luas. Berarti emasnya ngerasa udah aman kalau di jalan raya nggak pake helm? Nggak. Terus, kenapa nggak pake helm? Lupa, sayang. Ini sepion kemana? Eh, rusak, Bu. Dua-duanya rusak? Iya. Rusak apa dicopot? Rusak. Bener rusak? Coba saya periksa dulu itunya. Udah rusak semua, Bu. Ini apa? Kelat. Kelatnya kenapa nggak dipasang? Udah nggak bayar pajak. Dia nggak mau pasang pelat karena belum dibayar pajaknya. Dia takut tangkap polisi. Tapi begini lebih salah. Lebih baik ini dipasang. Ternyata STNK-nya pun tidak membayar pajak yang cukup lama. Ini kenal pun kenapa bisa diubah? Ini kenal potnya. Ya, ya, lah 100 ribu, Bu. Emang ya, Pak, 100 ribu? 50-an lah. 50? Iya, saya bisa. Spion berapa? Paling 75 ribu, 50 ribu? Lebih penting ini lah, paling penting, Spion? Nah. Ya, kan bisa dibeli daripada beli kenal pot, Oh? Kalau ini kan nggak bisa ngeliat ke belakang. Adanya bunyi dong. Tapi kalau ini kan bisa ngeliat ke belakang, Masnya. Ada mobil motor. Jika memang pajak belum dibayar, dan juga SIM yang tidak punya, lebih baik kita menaiki angkutan umum. Karena salah satu syarat pengendara suede motor harus memiliki SIM dan juga STNK ditambah dengan kelengkapan yang harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh kepolisian. Ini motor saya hilang dulu, tapi nanti ngapinya harus diperpanjang dulu semua. Kalau nggak, nggak bisa. Bikin SIM minimal. Saya juga lagi nggak ada uang, Pak. Nggak tahu, itu mau harusnya sampai. Kalau kayak gini kan sampai nggak tertip terus, nanti pakai terus. Itu pribadi saya maafin, tapi saya ngelaksanai tugasnya. Motornya dipaham nggak, Pak? SIM-nya punya nggak? SIM nggak ada. STNK belum dibayar. Ini nggak ada. Soalnya kan... 4 nomor dipaham. Jagang apa? Baru ini pecel ayam sini. Pecel ayam? Banyakkah yang belinya? Ya, alhamdulillah, bu. Makanya kan biar... Pecel ayam kan lumayan, mas. Kenapa nggak buru-buru diperpanjang? Nah, ini juga, Pak. Belum ada waktu, Pak. Belum ada waktu. Tadi nggak ada uang. Sekarang nggak ada waktu. Gimana sih? Nggak, nggak ada uang. Sekarang ada. Kalau misalnya sampai nggak ada waktu, bisa di... Di mana bikin? Sepanjang apa? Bangkara, bisa. Ya, kenapa nggak? Ini makanya su... Emang? Aku mau iniin. Apanya? Mau apa? Bikin SIM. Bikin SIM? Mau? Bikin aja yuk. Mau? Mau biar nggak pakai SIM, mau nggak? Dia cari. Sepeda? Iya, ini dijual. Ada daunnya. Iya. Nggak pakai SIM itu? Iya, ibu. Udah, Pak. Tahan dulu ya, Mas, ya. Banyak banget ini kesalahannya, nih. Karena penghada tersebut sudah kami berikan himbawan dan juga sudah menyadari kesalahannya, kami pun langsung memproses dengan bilang. Sampai jumpa. Pamae selama. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton